Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama aku Share kegiatan hari ini lagi nih teman-teman Ini aku awal ya kegiatan aku dengan Ngerebusin air dulu di belakang Seperti biasa Dan kali ini aku juga mau ngucapin terima kasih Buat kalian semua yang udah klik Dan yang udah nonton video aku ini Dan aku mau ngucapin juga Terima kasih untuk kalian yang udah selalu setia Support channel aku By the way teman-teman sekarang aku mau Ngasih tau juga sama kalian ya Kalau misalnya aku tuh Belum tentu bakalan upload sehari Dua kali ya teman-teman pokoknya nanti tergantung Keadaan view jadi kalian tungguin aja Video-video terbaru dari aku Kalau misalnya ada notif Kalian itu bisa langsung klik ya dan buat Kalian yang belum subscribe channel aku Agar kalian dapat notif kalian tuh harus Subscribe dulu channel aku terus kalian nyalain lonceng Jadi kapanpun aku upload video Kalian akan tau ya teman-teman Nah disini aku tuh mau Ngerebusin air karena langsok air minum tuh Di rumah udah tinggal sedikit ya Pokoknya kayak Minimal itu dua hari sekali aku tuh Pasti ngerebus air teman-teman Karena jangan sampe Air di rumah itu udah habis Baru aku ngerebus air gitu ya Takutnya nanti malah pas mau minum Airnya masih panas kayak gitu Makanya yaudah disini Sebelum air di rumah itu Bener-bener kandas gitu ya Aku udah ngerebus air Jadi stoknya itu tetep ada Nah disini biar apinya itu tambah gede Teman-teman ini aku pakai tempurung juga ya Teman-teman untuk Mancing apinya Biar airnya juga lebih cepat mateng Karena kalau udah dikasih tempurung kayak gini Ini teman-teman apinya itu bakalan besar gitu ya Terus juga banyak baranya Dan airnya juga bakal lebih cepat mateng gitu Jadi kalau misalnya aku tuh marut kelapa Ke rumah kakak ipar aku ya Itu tempurungnya pasti aku bawa pulang teman-teman Karena ya itu ya Buat ini Buat ngerebus air Ataupun kadang tuh pengen ngebakar ikan Kayak gitu-gitu Jadi kan butuh banget tempurung Jadi itu tuh kayak wajib banget lah dibawa pulang Masya Allah enak banget teman-teman Ngerebus air sekarang ini ya Cuacanya juga gak yang terlalu panas-panas banget Terus juga ini tuh ada angin sepoi-sepoi Masya Allah ya adem banget teman-teman Nah ini udah selesai Tinggal nungguin aja airnya mateng Sambil sesekali tuh dipantau gitu ya Takutnya nanti apinya mati gitu Nah itu harus dipantau tuh Oh iya teman-teman mohon maaf ya Kalau misalnya disini suara aku agak kedengeran agak aneh Karena disini aku lagi gak nyaman teman-teman tenggorokannya ya Makanya ini tuh sebenarnya agak berat teman-teman mau voiceover Tapi ya mau gimana lagi ya Kalau aku gak voiceover Video kita udah numpuk banget gitu loh stoknya Jadi mau gak mau harus di voiceover secepatnya Oke kali ini aku mau masak menu requestannya Pak Su teman-teman Ini Pak Suami tuh tadi request minta dibikinin ikan goreng ya Jadi ini tuh adalah ikan yang gak dibeli ya teman-teman Itu ikan hasil tangkapannya Pak Su Alhamdulillah Kalau disini teman-teman ikan yang lagi aku masak ini Yang panjang-panjang dan agak tipis badannya itu bisa 100 ribu 1 kilo teman-teman Jadi ini Alhamdulillah gak beli ya hasil tangkapannya Pak Suami Nah berhubung aku tuh lagi bosen makan ikan teman-teman Karena sekarang-sekarang ini kan sering ya aku tuh masak ikan Ngegula ikan tuh sering gitu ya Hasil aku tuh kayak ngerasa bosen Jadi disini aku bikin 2 menu Satu menu buat Pak Su Satu menunya buat aku Dan buat aku ini adalah ikan asin ya Memang sih sama-sama ikan Tapi yang menurut aku ya bedalah rasanya ya Ikan hidup sama ikan yang udah jadi ikan asin gitu Pokoknya kalau misalnya aku tuh lagi gak serak sama menunya teman-teman Daripada aku gak makan gitu ya Yaudah mendingan aku bikin menu aku sendiri Jadi nanti aku mau bikin sambal ikan asin Pakai cabai hijau gitu Dan kalau buat Pak Su sih sambal ikan goreng kayak gini aja Jadi ini tuh aku masaknya memang khusus Pak Su ya teman-teman Jadi aku masak ikan ini tuh buat Pak Su makan malam Sama juga besok pagi buat bekel Anak-anak sih juga aku masakin ikan teman-teman Cuman anak-anak nanti ikannya digoreng Pas anak-anak mau makan aja ya Alhamdulillah Pak Su tuh juga ada dapat ikan bawung Dan kalau ikan bawung itu kan memang dagingnya itu tebel banget ya Dan anak-anak tuh doyan teman-teman Palingan nanti ikannya tuh aku goreng pas anak-anak mau makan Tapi ikannya tuh udah aku kasih bumbu ya Aku kasih bumbu racik instan gitu Dan apa ya kayak udah dibiarin beberapa saat kan Kayak dimarinasi gitu Jadi nanti kan ikannya udah ada rasanya Gak perlu pake yang lain lagi Makannya cuman pake ikan sama nasi doang Itu anak-anak lahap banget sih makannya Nah disini aku tuh nyambi-nyambi ya teman-teman Nyambil masak Nyambil juga nyuci piring Karena kan masak ikan itu memang butuh Waktu yang lumayan agak lama ya matengnya Jadi ya masih bisa lah disambi-sambi Nyuci piring kayak gini Sambil nungguin ikannya itu mateng ya teman-teman Biar ikannya Biar ikannya itu mateng sempurna Dan juga cuci piringnya juga kelar gitu ya Oke singkat cerita teman-teman Ini ikannya juga udah mateng Lanjut disini aku goreng dulu pete Ini petenya itu jangan sampe yang bener-bener mateng banget gitu ya Enggak pokoknya dimasak sebentar aja Apinya juga agak kecil aja teman-teman Biar si petenya itu gak terlalu keriput gitu ya Karena emang kalo pete itu enaknya itu Dia itu masih kayak kerenyes-kerenyes gitu sedikit Dan ini ikan nasinya juga aku goreng Tadi tuh udah aku rendam dulu pake air anget sedikit ya teman-teman Sebentar aja sih aku ngerendamnya Biar gak terlalu asin-asin banget Nah ini dia ikan nasinya lumayan banyak ya Ya karena emang aku tuh lumayan suka sih sama ikan nasinya Jadi ikan nasinya itu bisa lauk Buat aku tuh lauk Sampai malam ini sampai juga besok siang biasanya ya Makanya aku masaknya agak banyak ya ikan nasinya Tadi tiga ekor gitu sih aku masak Oke udah selesai ngegorengin semua bahan-bahan masakan Ini aku lanjut tumis dulu cabai merah Cabai yang merah ini tuh buat ikannya Pak Su ya teman-teman Dan nanti cabai hijaunya buat ikan asinnya Pokoknya ini Masya Allah menu itu mantep banget ya Karena emang udah ngerasa sebosen itu teman-teman aku sama ikan gitu ya Biasanya masak ikan itu kalo gak digulai kan Dan itu beneran deh udah nek gitu ya Makanya ini pas Pak Suami itu request minta dibikinin sambal ikan Aku mendingan milih masak ikan asin aja ya Karena emang udah sebosen itu Sekarang-sekarang ini kan memang lagi musim banjir ya teman-teman di tempat aku Jadi memang orang kampung itu lagi sering-seringnya nyari ikan ke sungai gitu ya Dan Alhamdulillah memang lumayan banyak-banyak lah yang dapat gitu ya Ada yang dapatnya bisa dijual Atau ada yang nyari ikan itu yang membuat kebutuhan lauk di rumah itu juga ada gitu ya Nah kalo kayak aku ini Kalo misalnya dapat ikan yaudah itu tuh cuman buat konsumsi sendiri Palingan kalo misalnya agak banyak Aku ngasih ke kakak ipar aku kan Kakak ipar aku ada dua rumah ya Yang rumah itu gak jauh dari rumah aku Jadi palingan yaudah kami bagi-bagi aja gitu Gak yang dijual-jual gitu Oke Alhamdulillah ini ikan sambalnya udah selesai yang buat Pak Su Lanjut disini aku tuh mau tumis cabai hijaunya Karena ini kan buat ini ya teman-teman buat ikan asinnya Tapi ternyata ini minyaknya kurang teman-teman Jadi aku refill sekalian aja lah minyak ya Ini minyak goreng Minyak goreng ini tuh adalah salah satu bahan yang aku tuh pengen nyetok teman-teman Buat bulan Ramadan nanti Karena biasa di bulan Ramadan tuh sering bikin gorengan gitu kan Jadi aku tuh pengen banget nyetok gitu ya Jadi kalau misalnya nanti Pak Su kerja Ada rejeki lebih gitu ya teman-teman Aku mau sisipin buat beli kayak sabun gitu ya Terus sabun-sabun mandi gitu lah teman-teman Sabun mandi, odol, sabun cuci, minyak, gula, tepung kayak gitu Itu tuh pengen aku nyetok Jadi nanti pas di bulan Ramadan itu Tinggal mikirin belanja sehari-hari aja gitu ya Gak terlalu yang mikir-mikirin yang kebutuhan-kebutuhan kayak gitu Nah ini aku tuh udah tumis si sambal cabai hijaunya ya Jangan lupa dikasih garam, dikasih micin juga sedikit Biar rasanya itu lebih klop gitu ya teman-teman Dan ini ada cucian piring sedikit aku cuci lagi Pokoknya jangan sampai dibiarin cucian piringnya numpuk ya Biar nanti tuh masakan selesai Cucian piring juga udah kelar gitu ya Jadi gak banyak juga tumpukan cucian piring Aslinya mah kalo aku tuh masak seringnya tuh gini ya teman-teman Cuman kalo misalnya di video ini tuh Kalo misalnya menu yang aku masak itu tuh Agak gak bisa terlalu lama ditinggal-tinggal Biasanya aku rempong gitu teman-teman Mau mindah-mindahin kamera gitu kan Karena kalo mindahin kamera itu kan butuh effort juga ya Kayak butuh waktu juga Buat ngecek posisinya yang pas dimana Ngatur pencahayaannya dimana gitu ya Nah itu kadang effort takutnya kalo misalnya Bahan masakan itu tuh emang yang mudah gosong Takutnya malah keburu gosong gitu Oke ini aku masukin untuk si ikan asin dan juga petenya Masya Allah ngeliatnya aja tuh Aku udah lapar teman-teman Ini tuh lapar ya ngeliatnya Masya Allah menunya tuh bener-bener menggoda Menggugas, selera banget Ayo siapa nih yang ngiler ngeliatnya Sambal, ikan asin, campur, pete Pake cabai hijau, beh, endulita banget Menu kayak gini tuh ya teman-teman Beneran deh bikin gagal diet pastinya ya Bawaan itu pengen makan mulu gitu ya Karena emang senikmat itu Apalagi cabai hijaunya ini Tadi aku juga ngasih cabai rawit Jadi dia tuh pedes teman-teman Masya Allah pokoknya ini endul banget Oke ini udah mateng Langsung aja aku pindahin ya Kedalam wadah Jadi hari ini aku masak dua menu Satu menu buat aku Satu menu buat Pak Su ya teman-teman Alhamdulillah Walaupun hari ini menunya berbeda Gak apa-apa teman-teman Masih saudaraan ya ikan asin sama ikan sungai Oke teman-teman Ini dia menu kami hari ini Alhamdulillah jangan lupa Untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Oh iya teman-teman Kalian pada masak apa nih hari ini Ada gak nih menu yang samaan kayak aku Entah ikan asin kah Entah ikan sungai kah Atau entah pete kah Boleh ya teman-teman Tulis di kolom komen Oke setelah aku selesai masak Seperti biasa Disini aku tuh langsung aja Ngelap-ngelapin kompor Dan sekitarannya pastinya ya teman-teman Karena emang kalau untuk ngelap-ngelap itu Harus diusahakan Setiap habis masak tuh langsung dielap Biar si kompornya Dan meja kompornya itu Gak keliatan dekil gitu ya Biar gak keliatan jorok gitu teman-teman Terus kitanya juga lebih tenang gitu ya Kalau misalnya area dapur tuh udah bersih Udah kinclong lagi Setelah kita selesai masak Jadi kalau misalnya nanti itu Mau ke dapur lagi Mau masak lagi Misalnya itu kayak udah tenang gitu Karena memang udah pada Dibersihin semua Nah ini nyuci piring lagi Ini tuh wajan yang habis Tadi aku pakai buat masakan Jadi ini aku sekali langsung cuci aja Biar sing aku tuh Bener-bener kosong ya teman-teman Karena memang Kalau misalnya ngeliat sing itu kosong Itu beneran deh Kayak lebih tenang Lebih adem rasanya gitu ya Pokoknya kayak lebih Ya masya Allah seneng banget lah Pokoknya ya Kalau misalnya ngeliat sing Cucin piring itu udah kosong Dan udah kinclong Oke alhamdulillah teman-teman Akhirnya selesai Sudah kerjaan aku ya Ini dapur udah rapi Udah bersih Masakan juga udah selesai Air minum juga lagi Proses pematangan Teman-teman ini ya Kalian bisa lihat dapurnya Udah bersih lagi Masya Allah Alhamdulillah seneng banget Oke teman-teman Ini tadi setelah aku selesai masak Aku tuh langsung gercep mandi ya Mumpung ini masih sore Dan aku mau langsung makan Karena aku tuh Lagi menghindari Yang namanya makan malam kan Jadi udah makannya di sore hari aja Biar Ini ya teman-teman Bebe itu gak terlalu Nambah banget ya Karena bentar lagi kan Mau lebaran Mau puasa Mau lebaran gitu kan Jadi biar ini ya Biar gak terlalu Gemoy-gemoy banget gitu Tapi kalau misalnya Dibilang diet-diet banget sih Aku gak ya teman-teman Palingan kayak nyoba-nyoba Ngerubah Apa ya Ngerubah jam makan Ngurang-ngurangin kopi Palingan kayak gitu-gitu dulu sih Karena juga Belum berani ya Buat yang ekstrim-ekstrim Kayak gitu Ayo teman-teman Mari makan Ini Masya Allah Enak banget Nikmat banget Apalagi nasinya itu Nasi anget Dan aku minumnya disini tuh Pake air dingin Yang dari kulkas teman-teman Seger banget lah pokoknya Aku tuh kalau misalnya Makan sore kayak gini Emang seneng ya Karena memang nanti Kalau misalnya Udah selesai makan Udah tenang gitu ya Datang waktu sholat Udah tinggal sholat Habis itu ya udah istirahat Leha-leha gitu kan Terus juga Kayak apa ya Kayak Ya pokoknya Lebih seneng aja lah Makan itu di waktu sore Karena kalau udah malam Itu biasanya kan Aku juga rempong Ngurusin anak-anak Jadi kalau misalnya Udah makan tuh Udah tenang gitu Oke deh teman-teman semuanya Makasih banyak buat kalian semua Yang udah klik Dan yang udah nonton videoku Dari was sampai akhir Semoga apa yang aku share Di videoku bisa menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax